Banyaknya nih teman-teman ya Mantep batin Aduh Ini bisa dibilang jing Astagfirullahaladzim Nantiin dulu Astagfirullahaladzim Allah buat bar Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sampai jumpa Astagfirullahaladzim 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 selamat menikmati 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 Oke langsung saja lanjut ya Kita langsung mau bercerita histori tempat sini teman-teman Sebelum malam banget ini Ntar saya kalau udah malam banget biasanya Rasanya enggak karuan teman-teman ya Jadi langsung saja Jadi itu disini ceritanya ya Sebelum mau pembuatan ini ya Mau pembuatan wisata ini Wisata terbengkala ini ya Jadi di depan Gasebo ini kan ada sebuah Pohon banyak pokoknya Ya bukan sebuah pohon banyak Tapi pohon banyak ya teman-teman ya Jadi mungkin salah satunya ini teman-teman ya Lantainya Dibuat dari pohon yang depan Gasebo ini Jadi waktu penebangannya kayu itu Ada yang meninggal teman-teman ya Meninggal karena Tertimpah sama kayu Jadi Supaya suara Gret-gret gitu teman-teman ya Setelah ada orang meninggal di tempat ini ya Jadi Belum sempat dibuka wisata ini Sampai sekarang belum dibuka ya Jadi Kondisinya kayak gini Ternyata ya Udah enggak terawat Jadinya Kayak gini teman-teman ya Oh iya Jadi Intinya itu Waktu pembuatan tempat ini Ada Pegawai yang Membuat wisata ini Yang tertimpah Sama kayu Dan semenjak itu Ya mungkin bisa dibilang Astagfirullahaladzim Eh gerak 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 Wih Apa ya Bisa dibilang Jim Corrin teman-teman ya Yang Setan tapi menyerupai manusia yang Udah meninggal di tempat ini Tapi mudah-mudahan saya disini itu aman hajar teman-teman ya Astagfirullahaladzim Eh Eh Ada suara lemparan keras banget teman-teman ya Padahal Apa Samping-samping itu enggak ada Pohonnya Jadi enggak mungkin Kalau Apa Ranting jatuh ya Jadi pohonnya disana Jauh Lumayan jauh Jadi enggak mungkin Kalau tumbang disini ya Oke jadi Cukup sekian saja Cerita saya Ntar ketemu lagi Pas saya mau masak saja teman-teman Pokoknya yang suka channel saya Jangan lupa ya Di subscribe Like dan komen teman-teman Dan tonton terus Jangan di skip-skip ya Dari awal sampai akhir Biar teman-teman juga tahu ya Keseruan camping saya Di Wisata Terbengkale Yang Udah terkenal sangat Angker pohonnya teman-teman Mantep teman-teman Oke teman-teman ya Jadi Kalau mau masak itu Harus Punya bed Baik ini Ini senjata utama Teman-teman ya Jadi Ayo langsung saja Ada suara gaok Teman-teman ya Burung gagak Kayaknya Oke Jadi langsung saja Kita Masak video Kita rada Kita Jadi pertama-tama Kita Yang diiris-iris itu Bawang Merah Tonton ya Dan caranya Miris kayak gini ya Harus lembut Biar Enak ya masakannya ya Dan setelah gawang Merah Kita iris Gawang putih Teman-teman ya Ini Saya mau Masak Masakan Perancis Perancis ini teman-teman ya Ini masakan dari Perancis Kemarin saya sudah Ketemu sama orang Perancis ya Sudah dikasih tahu Resetnya Dan setelah Bawang putih Kita Iris cabainya Teman-teman ya Jadi Harus pakai cabai Ini Dia rasanya Tambah Mantap Teman-teman ya Dan kita Potong TMP-nya Teman-teman ya Ini namanya TMP Horror Teman-teman ya Dan cara Potongnya Harus lurus Gini Tep Sep Kecil-kecil Biar Bumbunya Meresap Teman-teman ya Kalau Nggak Kecil Bumbunya Nggak Meresap Jadi Kurang Nikmat Kita Tindah Jalur Ini Kecil-kecil Kayak gini Tentanya Biar Mantap Rasanya Nikmat Bangat Tengah Setelah Tempenya Kita Potong Tahunya Tentanya Aduh Mantap Cantik Bangat Ini Irisannya Ini Cantik Tonton Ya Kita Masak Bahunya Srei Teng 될 Tengel S specification Tengel 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 Fe Tengel hai 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 masih ada airnya nih tempatnya banget then Ayo kita masukin bumbunya teman-teman ya kita goreng dulu sampai kuning teman-teman ya ntar baru bisa dimasukin detik ini udah agak menguning bumbunya teman-teman ya jadi kita masukin PMP sama tahunya teman-teman kita odak-odak dulu biar tampur teman-teman ya mantep banget ini teman-teman tapi kayaknya banyak banget ini saya enggak ayo disini teman-teman ya terus kita masukin perasanya teman-teman ya kita harus muter ya gini biar bumbunya itu meresap setelah perasanya kita masukin kecapnya teman-teman ya secukupnya saja biar lebih mantap kita atuk-atuk ini warnanya sudah menggoda teman-teman ya silahkan dicoba di rumah teman-teman ya kalau mau masakan dari Perancis ini kayak gini caranya waduh mantep banget ini rasanya teman-teman pasti ini enggak kawal sama daging rasanya teman-teman ya aduh baunya mantep banget ini teman-teman ya ini siapa yang mau ini datang aja ke sini ini masih banyak teman-teman ya ini pokoknya kalau dimakan lima orang ini cukup kayaknya nih teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya ini belum ada yang bisa masak kayak gini ini di Indonesia teman-teman ya baru saya ini oke teman-teman ya ini masakan saya udah mateng teman-teman ya nih mantep banget ini yang suka yuk makan pokoknya di akhir perintingan nih teman-teman ya dan saya udah bawa nasi dari rumah teman-teman ya tuh mantep banget ayo yang suka kita masukin jadi yang suka ayo makan bareng teman-teman ya sebelum kita makan kita baca doa dulu bismillahirrohmanirrohim bilang hai 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 ini karena saya tak tahu burih ini teman-teman seolah-olah agak krimis masih ya Nah itu ini Lintar basah kamera Kalau tak taruh di luar Sampai jumpa 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 jadi enggak begitu jelas ya woi teman-teman jadi ini perut udah perut udah kenyang jadi ini saya mau nyampe-nyampe dulu sama ngerokok biar enggak biar enggak begitu panik teman-teman ya jadi ntar ketemu lagi pas saya mau tidur saja sempatnya banyak pantengin terus keseruan camping saya di tempat horor hai 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 selamat menikmati oke teman-teman ya ini tadi saya udah nyantai-nyantai dan nunggu jam 11 dan ini udah jam 11 teman-teman ya udah jam 11 jadi rokok saya matikan ini saya udah ngantuk teman-teman ya kita matikan dulu Allah buat bar Bismillahirrahmanirrahim suara lemparan teman-teman ya jadi ini udah tak matikan ntar buat teman explore teman-teman ya oke jadi ini agak grimis sebenarnya teman-teman ya tapi saya bingung ini mau taruh kamera kalau di luar gak luas ya jangkauannya kalau di dalam tapi gak luas tapi kalau di luar agak grimis takut ntar basah teman-teman kameranya ya oke jadi saya taruh disini saja teman-teman ya di depan tenda ini aja dekat saja soalnya masih grimis oke oke teman-teman ya jadi kamera saya taruh disitu saja taruh disitu saja jadi biar saya minta bantuannya pada teman-teman ya supaya bisa memantau lokasi disini dan ini udah mulai dingin soalnya udah malam teman-teman ya disini saya tidur saja jadi kamera taruh di dalam saja teman-teman disini maksudnya gak disana soalnya masih grimis teman-teman ya jadi takut kameranya ntar basah mohon dipantau teman-teman ya lokasi nya teman-teman ya selamat menikmati 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 suara selamat menikmati 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 Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim apa ya apa tadi saya reflect lari teman-teman ya soalnya saya gak siap ya tau-tau dia langsung nongol gitu saya terus reflect kaki saya itu langsung melangkah teman-teman ya Astagfirullahaladzim coba kita lihat teman-teman ya disini saya melihat dipas disitu ya disitu Astagfirullahaladzim wih disini ya berdirinya tadi teman-teman tepatnya disini ya Astagfirullahaladzim ini mulai hujan teman-teman ya jadi saya mau mendekat ke tenda saja teman-teman ya tadi saya melihat disini saya gak enak ini udah perasaannya teman-teman ya jadi saya langsung balik ke sana saja ke tenda ya soalnya ini gak grimis juga teman-teman ya ini mungkin kelihatan ya di kamera kalau musim hujan kayak gini teman-teman ya Astagfirullahaladzim wih siapa ya hujan lagi teman-teman ya ini udah jam 1 lebih ini hampir setengah 2 teman-teman ya masih hujan terus tempat ini ya tuh kelihatan teman-teman ya hujan ya jadi saya keluarga di dalam saja nih teman-teman ya samping-samping tenda saja siapa tahu ada penampakan yang jauh gitu ya jadi bisa kelihatan gak begitu dekat juga teman-teman ya Astagfirullahaladzim malafah tuh hujannya terus banget ini gimana ini teman-teman ya di tengah hutan kayak gini hujan hias kayak gini tuh ini bener-bener meniksa teman-teman ya setelah sini tuh hujannya ya terus anginnya kesini arahnya ya tuh mobilnya udah mati teman-teman ya gak bisa nyala lagi gitu ya tuh tadi saya melihat sosok putih di sana teman-teman ya di sana tapi setelah saya dekati ke sana udah gak ada apa-apa lagi teman-teman ya dan saya pas lihat saya paget kayak kuntilanak saya melihat apa rambutnya panjang teman-teman ya saya terus target saya terus lari di luar saya datang lagi ke sana tapi udah gak ada apa-apa gitu ya bisa dipantau dari sini teman-teman ya itu hujannya gak reda-reda teman gimana ini ya saya tak masuk tenda saja teman-teman ya jadi ini saya udah di dalam tenda ya soalnya di luar itu hujan terus banget dan saya tidak bisa melanjutkan explore tadi cuma lihat-lihat sebentar saja teman-teman ya lumayan lama lah soalnya tadi agak terang ya tapi sedikit kerimis itu teman-teman tapi saya paksakan untuk explore lihat teman-teman juga bisa puas ya melihat konten saya jadi saya paksakan dan tadi saya melihat sosok putih teman-teman putih berambut panjang ini masih merinding saya kalau bilang eh gitu ya kalau ngomongin itu sampai bisa lihat terus saya refleks keluar ke tenda sini terus saya juga agak penasaran sedikit sebenarnya teman-teman ya jadi saya datangin lagi kesana udah gak ada apa-apa oke jadi explore apa camping saya malam ini cukup sampai disini teman-teman ya saya mau tidur soalnya ini kalau mau pulang pun tetap gak bisa pulang teman-teman soalnya perjalanan juga jauh jalannya ini gue ceknya tidak umum teman-teman ya pokoknya sulit banget sama jalannya tadi aja saya kesininya itu apa banyak itu ngosek-ngosek terus teman-teman jadi sulit banget pulangnya apalagi soalnya peluangan jauh-jauh jadi turun gitu malah tambah takut saya oke sebelum saya mau tidur saya mau perlihatkan dulu teman-teman ya situasi di luar itu teman-teman ya hujannya sama angin itu kesini ini anginnya apa airnya ya sampai masuk sini tapi untung saya di tenda teman-teman ya jadi aman ini ini saya di dalam tenda kondisinya oke angin angin apa-apa ini angin apa-apa astagfirullah angin angin apa-apa astagfirullah ini tandanya kayak ngangkat gitu teman-teman ya tadi ya tandanya angin apa-apa ya eh 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 mudah lah tentan ya jadi cukup sekian saja saya memperlihatkan luarnya posisi hujan dan ini udah kayaknya udah mau terang ini teman-teman ya mudah-mudahan terang lah teman-teman ya